Oke adik-adik kita masih di makromoleku kimia lingkungan dan terapan sekarang kita akan masuk ke soal-soal latihan ya nah disini KAK punya satu soal soal ini menggabungkan mengenai nama polimernya, monomernya, prosesnya, lalu kegunaannya disini ada berikut tabel yang berisi data polimer, monomer, proses, dan kegunaan disini ada pilihannya 1, 2, 3, 4, 5 ya KAK BACAK BACAKAN SARA 1 misalkan polimernya teplon monomernya betul tidak tetraflora etena kemudian prosesnya apakah dengan adisi atau bukan lalu kegunaannya apakah sebagai pelampis panci atau bukan begitu ya pasangan data yang keempatnya berhubungan secara tepat apakah 1, 2, 1, 3, 2, 3, 3, 5, 4, dan 5 ya baik adik-adik kita akan coba bahas untuk soal ini tapi seperti biasa sebelum kita bahas kita apa dulu? iya kita tulis dulu disini jawab nah adik-adik lihat untuk teplon adik-adik ya kita akan coba bahas satu-satu dulu untuk teplon adik-adik monomernya betul tetraflora etena kemudian proses pembuatannya betul kegunaannya betul sebagai pelampis panci nah kemudian kita lihat yang nomor 2 amilum ya amilum amilum apakah nah kita tulis adik-adik amilum disini kita tulis amilum adik-adik jangan lupa bahwa amilum ini monomernya adalah glukosa adik-adik ya kemudian dia mengalami proses polimer dengan cara kondensasi kondensasi gitu ya nah kegunaannya itu sebagai sumber energi sumber energi atau sebagai adonan kue juga bisa ya adonan kue ya jadi yang tidak tepat adalah ini monomernya begitu ya nah kemudian kita lihat PVC ya poli vinil klorida ya ini sudah betul adik-adik ya poli vinil klorida jadi monomernya vinil klorida proses pembuatannya dengan cara disi betul kemudian untuk kegunaannya betul sebagai plastik atau biasa kita dengar dengan pipa PPC ya paralon gitu ya jadi ini betul adik-adik nomor 1 dan nomor 3 ya nah nomor 4 ini pasti salah salahnya dimana adik-adik nah untuk karet alam ini karet alam jangan lupa itu adalah isoprene adik-adik isoprene ya jadi monomernya itu adalah isoprene ya karet alamnya polisoprene begitu ya prosesnya adisi ya bukan kondensasi jadi disini adisi dan kegunaannya itu sebagai bahan gitu ya kemudian untuk protein kita lihat protein adik-adik jangan lupa protein itu monomernya adalah asam amino ya nah itu jadi bukan isoprene kalau isoprene karet gitu ya kemudian untuk proses pembuatannya kondensasi dan digunakan sebagai biokatalis gitu ya jadi adik-adik ini kurang tepat ya ininya betul ininya kurang tepat nah karet alam betul tapi prosesnya bukan kondensasi dan bukan etena tapi isoprene jadi yang betul adalah ini dan ini nomor 1 dan nomor 3 itu adalah B adik-adik jadi jawabannya untuk soal ini adalah B ya baik adik-adik bagaimana sudah cukup jelas adik-adik pembahasannya jika sudah cukup jelas kita akan cukupkan dulu sampai disini kita ketemu lagi di soal berikutnya see you then assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih